Bagaimana nih Pak mengulas sedikit di tahun 2018 apa nih Pak raihan prestasi terus apa nih program-program kerja yang telah Pak Atang jalankan secara maksimal nih Pak Mungkin kita di program tahun 2019 ini walaupun tidak tercapai 100% akan tetapi Alhamdulillah sudah 2018 ya Pak 2018 ini kita sudah memenuhi dan apa yang diinginkan walaupun belum sepenuhnya istilahnya belum 100% akan tetapi dengan prestasi-prestasi kemarin juga aset barang tingkat kota Alhamdulillah kita ranking pertama untuk pengelolaan aset baik aset yang bergerak dan yang kita bergerak Dan kemudian lain-lainnya di pembukaan ini juga dicalak mudah-mudahan di tahun ini kita juga karena penelanannya belum dilaksanakan di akhir dan nanti di bulan Januari tahun 2019 untuk penelanannya mudah-mudahan bisa mencapainya Karena kita di anggaran sudah hampir 97% atau 98% sudah tercapai semua dan Alhamdulillah yang anggaran yang dicapai yang diberikan oleh kita juga sudah memenuhi walaupun belum sepenuhnya karena kita juga tadinya seperti PJU, Marka Jalan, Alhamdulillah tingkat penurunan terutama PJU kita sudah dari mulai angka 1 miliar perbulan sekarang sudah 804 lah jadi hampir perbulannya sudah penurunannya sedikit kan karena kita satu pakai kawahanisasi walaupun belum 100% terus kita juga pakai lampu LED juga walaupun belum sekian baru 10%an lah pelaksananya karena seluruhnya hampir 7000 titik PJU Oleh karena itu perbaikan-perbaikan ini kita di rencana dan perancanaan untuk tahun 2019 kita sudah direncanakan mungkin kita berusaha dengan kemarin juga kita ada bantuan dari bis BRT BRT yang rencananya 10% akan tetapi baru riba unit mudah-mudahan berjalan di tahun 2019 ini kita untuk ke depan lebih ini lagi dan Alhamdulillah untuk walaupun perda perhubungan dan perda perparkiran belum selesai akan tetapi kita bahkan yang seperti sekarang ini kita mulai di bulan Januari di minggu ke atau hari ke 30 lah itu per hari sih ya kita per 10 harian mudah-mudahan ini sekarang kita sudah menerjukan beberapa personal terutama di kawasan KTL yang 6 titik itu kita sudah menempatkan 6 personal di masing-masing KTL dan selebihnya yaitu kita mobile dengan kendaraan di syuknya atau personalnya yaitu untuk mencapai mana aja yang titik-titik kerawan kemarcetan untuk dilaksakan penggoraian kemarcetan tersebut patang 6 titik tadi yang mendapatkan penjagaan ekstra dari teman-teman anggota di SHUB ini daerah mana aja patang terutama yang mungkin kita juga sama dengan Sapa PP yaitu 6 KTL pertama Jalan Siliwangi Kartini Wahidin Terl Sudarsono dan Pemuda kita juga itu ada beberapa 6 titik kita mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar akan tetapi walaupun kita juga seadanya harusnya 6 titik ada posko betul akan tetapi baru kita adakan posko yaitu di Sumber Kasih dengan di Hotel Pia Hotel Pia di Jalan Wahidin ya Pak kira-kira akan ada penambahan posko kedepannya Pak Patang? ya Insya Allah nanti dengan penambahan dana ini mungkin kita akan semuanya dari 6 titik akan dikasih ke semacam posko-posko itu Pak Patang di beberapa jalur memang kan rawan kemacetan apakah ada koordinasi dengan beberapa instansi yaitu dengan pimpinan ini untuk pelebaran jalan atau bagaimana Pak Patang? kalau untuk pelebaran jalan sih mungkin itu kita udah koordinasi mengenai rutan juga sudah dengan koordinasi dan kemarin rapat dengan waktu tahun kemarin 2018 dengan forum lalu lintas juga ke istilahnya kalau jalan ini ke PUPR untuk kerutan diatur sedemikian rupa seperti jalan Cipco itu yang selalu koordin akan tetapi kalau untuk penanganan lebih lanjut lagi untuk 2019 ini kita mungkin akan menggandeng kepolisian karena belum adanya perda tentang perpakiran dan perda lalu lintas anak perhubungan akan menggandeng kepolisian dan pop dan yang instansi terkait untuk mengadakan operasi terpadu istilahnya mungkin di bulan Januari ini sekitar per minggu lah mungkin bencana ke depan ini mulai minggu depan ada operasi kalau parkir sembarangan dilarang parkir seluruh satu-satu sembarangan nanti ada operasi terpadu nah kalau untuk secara menyeluruh nih Pak Atang mensupport program 100 hari Pak Wali Kota Pak Nasrin Ajis dan Ibu Wakil Ibu Aja Eti apa nih yang akan dilakukan oleh disub mengawali atau mendampingi program tersebut nih Pak Atang apa nih Pak? sebetulnya untuk mengawali beliau Pak Wali dan Ibu Wakil itu sejak dilantik kita sebetulnya sudah mengaktifasi begitu ini kita buat untuk para petugas terutama di titik kematatan kemarin itu sudah ditugas dari bulan Januari tapi sekarang dipokuskan lebih-lebih lagi untuk 6 kawasan KTL ini jadi kita akan diperketat sekali sekarang jadi support yang benar-benar penuh ya Pak? ya betul mudah-mudahan walaupun ini kita berusaha semangat mungkin yang keadaan di kita ini akan penuh kita akan turunkan semua operasional dan bantuan dari bidang-bidang lain walaupun kekurangan tenaga Pak Atang terkait kepada tadi pemberian bus BRT sebanyak 10 yang meskipun diberikan baru 5 ini nanti pengoperasionalnya seperti apa Pak Atang? apakah hanya untuk trayek wisata atau hanya untuk bagaimana nih Pak Atang? bisa jelaskan Pak Atang? rencananya untuk bantuan bus ini angkutan umum dan nanti itu tergantung beliau nanti kita setelah bus itu betul-betul kita urus ini istilahnya bastonya ya berita acara penyerahan operasionalnya dari rencananya tanggal 14 sampai tanggal 16 Januari ini dan setelah itu kita pengurusan surat-surat dan plat pendaraan dan kita juga sudah dipersiapkan rute perjalanannya dan setelah rute nanti kita juga akan rapat lagi dengan masing-masing instansi karena ada yang semacam salah satunya dari ini pengelolaannya apakah dari instansi pemerintah atau BUNN atau BUMD atau kooperasi nanti tergantung kebijakan dari beliau karena diaturannya harus yang berbadan hukum oke baik Pak Atang ini terakhirnya Pak Atang resolusi di 2019 yang ingin disupport atau cerbon capek bersama Pak Atang sebagai pimpinan apa nih Pak Atang? saya bercita-cita karena mungkin dari tahun kemarin itu temuan dari para yang terhormat anggota Dewan bahwa berkeinginan berkeinginan sekali anggota Dewan ada angkutan masal ke daerah selatan dan mudah-mudahan tahun ini dengan adanya ini kita rute itu akan tidak bersinggungan dengan angkot dan akan kita inikin apa salurkan ke daerah selatan yaitu yang selama ini daerah selatan harusnya bukti ya Pak iya pokoknya dari nanti dari Duku Semar ke Kalitanjung terus ke sampai ke Sitopeng terus ke Pemangkang dan balik lagi jenis anggota masal seperti apa? kayak bus 3-4 LF atau bagaimana nih Pak? nah kebetulan kita baru punya BRT ini kita rencanakan ke sana nah gitu nah nanti kita laporkan ke beliau ke Pak Wali tergantung nanti kebijakannya ada semua perencanaan dari kita ini gimana dan apakah ditarif atau enggak dan bus itu untuk khususnya untuk umum bukan untuk sekolah karena sekolah sendiri kita belum ada bantuan dari bus dari Kementerian Pendidikan ya Pak? enggak Kementerian Perhubungan Perhubungan yang lain mungkin sudah seperti kuningan kemarin berikan dapat satu unit kira-kira yang BRT untuk dialokasikan ke selatan ini terwujud target deadline-nya kapan? apakah dalam waktu dekat atau pertengahan tahun atau bagaimana nih Pak Tang? ya pengen kita dalam waktu dekat karena anggaran sudah ada akan tetapi karena surat-suratnya dan yang lain-lainnya mungkin belum terselesaikan mudah-mudahan pengennya ya sudah di di tahun 2019 ya minimalnya bulan Maret atau April itu sudah jalan karena ini kan dua bulan ini baru akan turun bastonya bastonya ya Pak baik terima kasih terima kasih terima kasih